Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Naya Vidi Hari ini adalah pengambilan rapot abang di sekolah guys Jadi aku dan abang ambil rapot ini di hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 Bapak ini kelas 3 SMP yang mau ke SMA guys Jadi disini abang adalah siswa ujian gitu Tapi kalau untuk ijasa memang belum dapet guys Tapi kalau untuk SKL dan rapotnya Alhamdulillah sudah dapet Dan abang akan menuruskan sekolahnya disini lagi guys Di sekolah ini abang banyak belajar tentang sosialisasi guys Jadi bersama temen-temennya, lawan jenisnya, terus para gurunya gitu Jadi diajarkan pula bagaimana caranya berinteraksi dengan orang Cara untuk kita menghormati perempuan seperti apa Karena kan memang anak-anak ini memang harus diajarkan ya guys Tidak bisa yang namanya langsung berjalan sendiri Harus diajarkan, harus dikasih tahu Bagaimanapun anak kita ini butuh yang namanya pengajaran guys Apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini Kita jangan bosen-bosen buat ngasih tahu tentang segala hal guys Jangan pernah kita bosen lah tiap hari ngebilangin Terus nggak usah Kita yang namanya orang tua itu harus ngebilangin anaknya guys Semoga abang kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih mandiri, bisa lebih pintar Dan bisa lebih dari segala hal yang positif lainnya Bacanya Sekarang mari kita dengarkan masalah dari kelas abang untuk abang guys Terus Ryan dikte udah bisa, udah ngerti huruf Ya, Ryan udah pintar Nanti siapapun wali kelas Ryan yang berikutnya di kelas yang SIA Ryan harus nurut, harus tambah pintar Nggak boleh, apa namanya Main HP juga nggak boleh, harus dikurangin Kalau Mama bilang berhenti, berhenti main HPnya Ya, sholatnya tambah rajin Rajinnya tambah rajin Ya, terus sama Mama, sama Papa Sini dong, ada sini Nanti, nanti main di luar Nanti teman-temannya masih nunggu Buara cuma bilang, pokoknya siapapun guru Ryan besok Tanggal 15 Juli ini, Ryan kan libur nih Ya, sampai 15 Juli Ryan harus nurut Siapapun teman-teman barunya Ryan harus Apa? Sayang sesama tuh Sayang sesama teman Nggak boleh berantem Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lari-larinya juga Eh, aku buksini Jangan lari-lari Terus Ryan kan Kalau keringetan itu ya Nggak bisa Sehat-sehat Ryannya Tambah Nih, pokoknya Belajar bacanya Hitung Hitung-hitungnya Ya Itu Kalau nulisnya sih udah mulai rapi Ini semuanya disini Hasil-hasil Ryan Selama Kelas Terus Sayang sama Papa gitu Bu Iya, harus sayang lah Sama Mama Papa Sayang nggak sih Sama Mama Papa Sini Lati-lati ke guru Kalau misalnya Orang tua Ngajak ngomong Bukan Bu Hera aja Sama Mama Sama Papa Harus diriatin Nggak begini aja Iya Iya Tapi nggak dengerin Karena Abang sudah Sudah besar Besok ganti Celananya yang warna Abu-abu Berarti sudah SM SMA Ryan katanya mau jadi apa Coba Masinis Masih konsisten Iya Kalau mau Dengerin Sini Kalau mau jadi masinis Berarti belajar Apanya Coba Bacanya Ngitungnya Pengetahuannya Kenapa Sini Nggak bisa Ngeliat map Map Mapnya Nggak bisa Dilihat Kan itu Pakai hitung-hitungan Iya Nanti Mama ada Rejeki Papa ada Rejeki Siapa Tuh Ryan Ya Iya Iya Yang Makan Dua piring Bu Ini mah Kalau makan Setiap makan Pasti nambah Dua piring Munjung Masakan Mama Enak Botong Bosong Masakan Mamanya Bapaknya Lebih so Bapaknya Bapaknya Kan Gak Masakan Kasian Kalau Birlanda Selama Liburannya Ngapain Aja Jangan Ngomong Gitu Kamu Nggak Pernah Keluar Juga Nggak Pernah Sini Sini Cerita Bu Guru Mau Ngomong Kamu Ngapain Nyi Cipiring Nyi Cipiring Selama Liburan Bu Herat Nyi 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 yang buka warung dia tutup warung dia nanti bisa ngitung dong kalau setiap ngitung-ngitung mama panggil aku gitu pokoknya kalau soal uangnya dia panggilnya ke aku nanti warungnya tambah besar jadi toko sualayan arayan ya amin gitu amin dong kenapa sih mau keluar ya mau keluar sama depa ya nanti dong tau gak kangen sama bu Hara tau tapi dia ngeliatin itu dulu bu dia mah malu bu dia ingatin chattingin aku sama bu kangen kali ya kayaknya gak bisa jangan begitu gak boleh gitu sama mama sopan sama mama sopan jadi sopannya itu gak sama bu guru saja tapi harus sopan juga di rumah sama orang tua mama sama pak papa ayah sih papa saat mama dan papa ngajak ngobrol rakyat harus memperhatikan harus dengerin murut iya jadi bukan sama guru saja rakyat harus sopan dan sayang tapi lebih banyak ke orang tua karena di guru kalau di sekolahan rakyat hormat sama guru sayang sama guru murut sama guru tapi kalau di rumah rakyat harus sama mama dan papa murut apa kata mama apalagi misalnya papa kerja ya berarti sama mama kan rakyat nama mama di rumah bantu mama kalau mama bilang dengerin mama ngomong ngurut-ngurut ngurutin mama ngelarang harus tahu kalau iya ya kalau mama minta tolong rakyat juga ini iya ma kita tolong apa ma gitu kalau sama aku nurut bu 100% cuman kalau sama papanya nih kurang bukannya kurang deket ya nggak ngerti aku padahal papanya sayang banget terus kalau misalkan pengen deketin suka papa gitu papa kamu sayang tau udah kerja dari pagi sampai malam buat rakyat rakyat ini rakyat itu bisa sekolah karena mama dan papa kerja ya misalnya papa nggak kerja mama gimana banting tulang sendiri nggak bisa terus nanti kalau mama papanya kerja mama nggak bantuin rakyat bisa sekolah nggak jadi harus sayang sama mama sama papa juga hormat sama papa juga ya papa kasian dong ya papa mama memang harus mama tapi papa juga ya kalau nggak ada papa ya nggak ada rakyat kalau nggak ada mamah ya nggak ada rakyat gitu aja ya selesai selesai rakyat kita langsung pergi ke bakso subur dari sini bakso subur ini ada di dekat sekolah mbak kita juga ajak di lalu sama di sini di dalam tukang bakso subur ini hampir semuanya siswa dari Cipra Madala guys jadi jadi memang kita janjian juga ada di sini buat ngajakkan ibu gurunya makan-makan di sini terus di sini juga bakso mie ayam itu enak-enak jika kalian ingin naik ke daerah bukas ini kalian kurang mampu deh ke bakso subur ini karena memang seenak itu bakso nya guys kalau anak aku biasa dia pesanin mie ayam jadi mie ayam cepat aku pesanin terus kalau untuk minumnya anakku top air mineral ke masanya guys terus kalau untuk aku aku makanan ayam di dalam bakso ini gak hanya teman kelas abang guys ada teman-teman juga yang di luar kelas abang ada yang dari kelas ngebu ajen juga ada di sini sama sesuai saya yang keluar guys jadi senang sih kalau kumpul bersama subur ini yang bakso mie ayam ini harganya 16.000 istri kalau untuk anak makanan ini harganya harganya 3.000 kalau untuk temanisnya temanis itu 4.000 kalau eskawar nya 2.000 harganya lumayan agak standar-standar saja jadi tidak terlalu mahal rangan yang kasih rasanya emak baksanya juga lumayan banyak aku pulang dari sini disini aku bawain juga guys buat suami aku aku bawain hal yang juga buat suamiku disini karena memang aku ingin suami aku tuh merasakan sienaknya baksonya guys kalau kata teman aku disini rame terus guys karena enak ya terus gitu aku emang pertama kalinya disini terus aku merasakan baksonya enak banget aku kan merasa baksonya kan baksonya kecil-kecil padahal tempat itu hasilnya terus disini juga ada kerupuk kulit ada keripik khusus juga gitu jadi buat kalian yang membeli baksonya bisa sekalian membeli sini guys oh iya guys disini kan saking rame nya itu parkirannya selalu penuh ya guys tapi disini ada ada karyawan yang bakalan benerin motor-motor kita jadi kalau misalkan kita temen-temen abang ada jidan ada mario ada depan ada dan sebagainya ada temen-temen abang ada temen-temen abang beberapa temen abang yang gak bisa ikut guys paling malu saya kalau itu tidak bisa ikut tapi makannya susah gila ngobrol Oke guys, sekian dulu video kita kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa di subscribe, like, and comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa